Kepala BBPOM Manado, Sulawesi Utara, Draharyani Ap memberikan imbauan kepada pelaku usaha air isi ulang serta masyarakat. Haryani menjelaskan kepada masyarakat, untuk membeli air minum isi ulang di depot yang repsetatif tidak di warung. Kalau mau beli di tempat produksinya, tidak boleh beli di warung-warung kecuali AMD Kaya. Karena air minum isi ulang tidak boleh diproduksi banyak apalagi dititip di toko harus disisi langsung di depot, jelasnya. Sementara itu kepada seluruh pelaku usaha depot dimintanya harus mencari sumber air yang jelas dan bersih. Kata dia, mengingat air isi ulang diproduksi lewat filter maka perlu diperhatikan soal masa pakainya. Haryani meminta kepada seluruh pengusaha depot perlu memperhatikan lingkungan yang bersih. Sanitasinya harus bersih dan orang yang mengerjakan harus higienis, kadangkala juga kita lihat usahanya seperti ini di dekat jalan, dan ini harus tertutup baik, serta pencucian galon juga harus bersih, ujarnya. Sebelumnya Haryani menjelaskan efek bakteri patogen ini akan merusak pencernaan seperti diare. Memang ada beberapa bakteri ini hanya ada di air yang bisa dari sumber dan prosesnya tidak bagus, jelasnya lebih lanjut dijelaskannya, terdapat bakteri yang bisa mati ketika dimasak air mendidih. Namun sebagian besar air isi ulang tidak dimasak ulang. Kadang-kadang di rumah makan dan dari galon langsung diletakkan di ceret-ceretnya, makanya sumber ini harus dikembalikan, karyan ini diminum oleh banyak orang, jelasnya. Haryani mengatakan, akan bekerja sama dengan pemerintah kota Manado untuk melakukan pengawalan. Mengingat air minum isi ulang berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!